bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe channel yang mantap ini kawan ini adalah berita tambahan informasi untuk kawasan sahabatku semuanya disadur dari detik news dengan judul survei elektabilitas calon presiden Ipo yaitu Anis Ganjar teratas Puan 0, Jakarta Indonesia politik politikal opinion atau Ipo merilis survei elektabilitas calon presiden potensial untuk Pilpres 2024 hasilnya Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan berada di posisi teratas survei digelar pada tanggal 2 hingga 10 Agustus 2021 tahap 1 ya terhadap 1200 red respondent survei dilakukan dengan metode multistake random sampling Ipo menyatakan tingkat akurasi survei berada pada angka 97% dengan margin of error kurang lebih 2,5% Ipo juga menyatakan telah melakukan spot check pada 20% respondent Survei ini menampilkan temuan tingkat keterpilihan terhadap 20 nama tokoh yang dianggap potensial pada Pilpres 2024 Ada sejumlah faktor persepsi yang mempengaruhi pilihan para respondent Faktor itu antara lain prestasi, ketegasan, kejujuran, bersih, religius, dan profesional Prestasi menjadi faktor tertinggi mempengaruhi pilihan respondent Berikut temuan tingkat keterpilihan 20 tokoh potensi pada simulasi Pilpres 2024 1. Anies Baswedan 18,7% 2. Ganjar Pranowo 16,5% 3. Sandiaga Uno 13,5% 4. Agus Harimurti Yudhoyono 9,9% 5. Prabowo Sudianto 7,8% 6. Ridwan Kamil 6,2% 7. Erik Thohir 4,7% 8. Tito Karnapian 3,6% 9. Airlangga Hartanto 2,4% 10. Julkif Lihajan 1,9% 11. Haidar Nasir 1,7% 12. Puan Maharani 0,9% 13. Saib Akil Siroj 0,8% 14. Gatot Nurmantio 0,7% 15. Mohaimi Skandar 0,5% 16. Luhut Bin Sarpanjaitan 0,3% 17. Suryapalo 0,2% 18. Suharso Mono Arfa 0,0% 19. Kris Natali 0,0% 20. Mahfud MD 0,0% Waduh tidak ada nama MPS Wah lanjut ya Tidak tahu adat dan tidak jawab 9,6% Tingkat Kepuasan Kinerja Menteri Ibo juga memaparkan temuan soal tingkat Kepuasan Kinerja para Menteri di Kabinet Indonesia Maju Berikut 3 Menteri dengan tingkat Kepuasan tertinggi 1. Tri Risma Harini 57,5% 2. Erik Thohir 54,2% 3. Sandiaga Uno 41,4% Ibo juga memaparkan temuan tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Menteri Berikut 3 Menteri dengan tingkat Kepuasan tertinggi 1. Yasona Lawli 49,2% 2. Tete Mas Duki 46,1% 3. Ida Fauzia 44,5% Ibo memaparkan Tungguannya soal Kepuasan Responden terhadap Kinerja Lembaga Non-Kementerian Berikut temuan tingkat Kepuasan pada 20 lembaga 1. TNI 86,2% 2. BNPB 52,6% 3. Basarnas 43,3% 4. BNPT 38% 5. Komnas HAM 31,7% 6. Mahkamah Konstitusi 29,7% 7. KPU 18,2% 8. BMKG 14% 9. Mahkamah Agung 13,8% 10. BID 10,1% 11. DPD 8,3% 12. KPK 7,1% 13. BPIP 5%, 14. KSP 4,7% 15. DPR 2,9% 16. BP2 MI 2,5% 17. Polri 1,9% 18. Kombusman 0,7% 19. BNN 0,5% 20. BSSN 0,4% 20. BSSN 0,4% Nah, itu informasi saudaraku Jadi, saya baru tahu Itu ada namanya IPO Ya, ini kan survei Ini survei kawannya Survei ini Ya, yang percaya survei Ada, yang tidak percaya survei Ada, ya Jadi, ini semua adalah Banyak pendapat Silahkan sahabatku Berikan pendapat Apapun Ya, tentang Apa yang saya bacakan Ini dari Detik News Cuma pesan saya Tolong Kalau mau memberikan pendapat Ataupun diskusi Jangan ada cacian Jangan ada matian Jangan ada hinaan Jangan ada meremehkan Apalagi Menyampaikan Berita-berita Hoks Biarkanlah Perbedaan itu Terjadi Tetapi Kita tetap Satu bangsa Yaitu Bangsa Indonesia Demikian informasi Kawanku Semoga informasi ini Ada manfaatnya Sebagai penambah Wawasan Dan pengetahuan Terima kasih Sahabatku Tetap Semangat Jaga Persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Salam Hormat buat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih